Ciri-ciri kalau dia adalah jodohmu, jika pacarmu termasuk maka jangan tinggalkan. Jodoh adalah rahasia Tuhan yang kita nggak pernah tahu siapa dan kapan akan mendapatkannya. Sebagai manusia, yang bisa dilakukan adalah berandai-andai dan berharap bahwa jodoh kita adalah pasangan yang kini sedang menjalin hubungan bersama kita. Tapi, masalahnya bagaimana kita bisa tahu kalau dia adalah jodoh kita? Apakah ada tanda-tanda yang bisa meyakinkan kalau dia memang seseorang yang akan menjadi jodoh kita? Cermati yuk tanda-tanda ini dengan baik. Kalau si dia menunjukkan sembilan tanda ini, kemungkinan besar dia adalah jodohmu. 1. Merasa nyaman dan senang saat bersama meski tidak ada bahan perbincangan. Dalam menjalin suatu hubungan, rasa nyaman tentu menjadi poin utama yang akan kamu rasakan saat bersama pasangan. Tidak perlu diskusi interaktif atau melakukan kegiatan yang sama kok, duduk berdua sekalipun sibuk dengan urusan masing-masing tetap akan membuat kalian nyaman dan betah satu sama lain. Entah kamu yang sedang mengerjakan tugas dan dia menemanimu sambil baca atau sebaliknya. Bagi kalian, bahagia itu sederhana. Maka dari itu hanya dengan berdua saja tanpa perlu melakukan apapun yang sama kalian tetap merasa bahagia, nyaman dan tenang. 2. Tetap bisa melakukan kehidupan dan hobi masing-masing. Biasanya, kejadian ini sering banget terjadi sama pasangan-pasangan di luar sana. Alih-alih bisa memiliki waktu sendiri, bersosialisasi dengan teman-teman. Atau lingkungan sekitar, kamu malah lebih sering menghabiskan waktumu dengan si pacar. 3. Kemana-mana selalu aja berdua, bahkan, hobi yang dulu kamu gemari mendadak terlupakan. Nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Seolah-olah kehidupan kalian harus diatur olehnya dengan drama-drama yang nggak penting. Padahal menjalani hubungan yang baik adalah kalian yang sama-sama memberikan ruang masing-masing. Memberikan kalian waktu dengan dunia sendiri tanpa harus melupakan pasangan. Kamu tetap punya waktu bersama teman-temanmu atau sekedar melakukan hobimu. Begitu pula dengan si dia, yang terpenting komunikasi tetap berjalan baik. 3. Tetap berada di sisinya, sekalipun tahu kekurangan dan keburukannya. Kalian pasti tahu kan kalau tak ada manusia yang sempurna. Begitu juga pasanganmu. Dia tentu memiliki sisi baik dan sisi buruk. Pasti ada deh sifat buruknya yang kadang membuatmu jengkel setengah mati tapi tak membuatmu terpikir untuk meninggalkannya. Justru malah membuatmu semakin hari semakin ingin terus bersamanya, nggak mau kehilangan dia. Meski kamu tahu baik buruknya, perasaanmu tetap tak berubah bahkan bisa lebih besar. Pertengkaran-pertengkaran kalian pun sudah terasa tidak memberatkan lagi. 4. Memahami keinginan dan yang dirasakan pasangan tanpa perlu banyak bicara. Setiap orang pasti memiliki cara tersendiri dalam mengungkapkan apa yang dirasakan. Ada aja kebiasaan aneh tak biasa yang dilakukan. Dia yang banyak bicara atau tersenyum mendadak lebih banyak diam. Dia yang doyan makan, mendadak malas makan. Nah kalau dia sudah melakukan hal yang nggak dia banget, pasti kamu langsung paham deh ada masalah yang menimpanya tanpa perlu dia bicara. Kemistri yang kalian rasakan satu sama lain, membuat kalian peka dengan apa yang terjadi pada pasanganmu. Kamu pasti hafal di luar kepala dengan semua tingkahnya. Entah ketika dia sedang bersedih, senang, bahagia atau frustasi. Kamu pasti paham kalau ada sesuatu yang terjadi. Nah hubungan yang seperti ini yang akan membuat kalian awet bahkan sampai berjodoh. 5. Tampil apa adanya tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain di depannya. Biasanya seseorang yang telah berpasangan selalu berusaha terlihat baik di depan pasangannya. Dia akan berusaha semanis dan sebaik mungkin agar membuat pasangan terkesan. Tapi tidak dengan kamu dan pasanganmu. Kalian justru merasa nyaman menjadi diri sendiri. Nggak perlu berakting sebaik mungkin agar menarik perhatiannya. Nggak perlu berdandan sebelum bertemu dia. Nggak perlu memasang pose termanis saat menyambutnya. Cukup menjadi diri kamu sendiri dengan sifat-sifat aslimu. Menjadi diri sendiri, tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain tak lantas membuat hubungan kalian berakhir kok. Justru semakin menguatkan. 6. Selalu menceritakan rahasia dan memberi tahu informasi penting satu sama lain. Mungkin kamu dan pasangan memiliki rahasia besar yang disimpan sendiri sampai-sampai kalian tak percaya dan nggak mau ada orang lain yang tahu. Namun saat bersama pasangan, kalian justru saling terbuka. Kalian merasa bahwa pasangan kalian adalah orang yang selama ini dinantikan yang tepat untuk berbagi. Kalian juga akan saling memberikan informasi penting. Misalnya, saat kamu atau dia diterima di kampus impian. Pasangan mulah orang pertama yang akan diberitahu entah melalui ponsel atau langsung menghampiri lokasinya. Bersama pasangan, kamu dan dia nggak perlu menyembunyikan apapun. Karena membagi rahasia kepada pasangan justru membuat kalian merasa nyaman dan aman. 7. Hubungan kalian mampu membawa ke arah yang lebih baik. Hubungan yang baik justru adalah hubungan yang mampu membawa ke arah yang positif. Begitu juga dengan kamu dan pasangan. Selain bisa menjadi apa adanya, kamu dan dia juga mampu berusaha menjadi lebih baik. Kalian akan selalu saling mengingatkan jika melakukan hal buruk dan berlebihan. Saat diingatkan, kalian juga akan mengucapkan terima kasih tanpa perlu ada drama marah-marah karena tidak suka ditegur. 8. Tak hanya saling cinta, tapi juga berbagi impian dan tujuan hidup yang sama. Orang yang bisa mendampingimu adalah dia yang rela berbagi tujuan hidupnya bersamamu. Dia yang sudah merencanakan masa depannya bersamamu. Jika jodoh, kamu dan dia akan berjuang bersama-sama untuk mewujudkan impian berdua. Secinta apapun kamu terhadap pasanganmu, kalau pandangan hidup kalian berbeda nggak akan ada namanya masa depan. Sudah otomatis hubungan kalian akan berakhir. Maka dari itu, coba diajak pasanganmu berbincang soal hidup seperti apa yang dia inginkan kelak. Apakah kalian memiliki pandangan hidup serupa? Atau justru keinginan serta pandangan hidup kalian berbeda? Kalau iya, bisa jadi hubungan kalian hanya ditakdirkan sebagai tempat persinggahan bukan tempat untuk menetap selamanya. 9. Merasa nyaman saat berbaur bersama keluarga, bahkan sudah dianggap keluarga sendiri. Ada istilah yang mengatakan dalam menjalin suatu hubungan, seorang pasangan jangan hanya mencintai pasangannya tetapi juga keluarganya.